Kisah Ashabul Ukhdud Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang sangat zalim. Ia memimpin sebuah perkampungan. Ia memerintahkan rakyatnya untuk menyembah dirinya dan menjadikannya sebagai Tuhan. Sang raja ini memiliki seorang penyihir pribadi yang sudah tua. Dia berkata kepada sang raja, Aku ini sudah tua, tolong pilihkan untukku seorang pemuda agar aku ajarkan padanya ilmu sihirku. Maka, sang raja pun membawakan pemuda pilihannya untuk diajari sihir oleh sang penyihir. Akan tetapi, Allah SWT menginginkan kebaikan untuk si pemuda ini. Di tengah perjalanannya, menuju sang penyihir, Ia bertemu dengan seorang ahli ibadah yang taat kepada Allah SWT. Ia pun duduk dan mendengarkan setiap perkataan yang keluar dari ahli ibadah tersebut. Kemudian, ia terkesima dengan ucapan yang dikeluarkan oleh sang ahli ibadah. Maka, pada suatu hari, Pemuda ini tengah berjalan di sebuah perjalanan. Tiba-tiba ada seekor hewan besar yang menghalangi jalanan manusia. Pemuda ini berkata pada dirinya, Hari ini aku akan membuktikan siapa yang lebih hebat, Apakah si penyihir ataukah sang ahli ibadah. Maka, ia pun mengambil sebuah batu sambil berkata, Ya Allah, kiranya ajaran sang ahli ibadah lebih engkau cintai daripada ajaran si penyihir, Bunuhlah hewan itu agar orang-orang bisa berjalan kembali. Kemudian, ia melemparkan batu ke arah hewan tersebut, Dan hewan tersebut pun mati. Orang-orang bisa kembali melewati jalanan tersebut. Setelah kejadian itu, Sang pemuda menemui ahli ibadah, Dan menceritakan kisahnya tersebut. Sang ahli ibadah pun menimpali cerita sang pemuda sambil berkata, Wahai anakku, hari ini engkau lebih hebat dari diriku. Dan sungguh, engkau akan diuji. Dan apabila tiba saatnya engkau diuji, Maka jangan pernah engkau memberitahukan tentang keberadaan diriku. Di antara kehebatan si pemuda, Ia dapat menyembuhkan orang buta, Dapat menyembuhkan sakit kusta, Dan juga mengobati berbagai macam penyakit manusia. Maka, sampailah kabar kehebatan pemuda tersebut, Ketelinga sekretaris raja yang ketika itu, Dalam kondisi buta. Kemudian, Ia pun mendatangi si pemuda dengan membawa hadiah yang sangat banyak. Ia berkata, Wahai pemuda, Seluruh hadiah ini akan menjadi milikmu, Kalau engkau berhasil menyembuhkan diriku. Sang pemuda pun menjawab, Aku tidak bisa menyembuhkan siapapun, Yang dapat menyembuhkan itu hanyalah Allah. Namun, Kalau engkau mau, Berimanlah kepada Allah Azza wa Jal. Lalu aku akan berdoa, Agar engkau disembuhkan oleh Allah. Maka, Sekretaris raja yang buta itu beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dan Allah pun menyembuhkan, Dan mengembalikan penglihatannya. Ketika ia kembali kepada raja, Sang raja bertanya kepada dirinya, Siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu? Maka, Ia pun menjawab, Tuhanku, Sang raja kaget. Apakah engkau memiliki Tuhan selain ku? Sekretaris itu pun menjawab, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Sang raja pun akhirnya marah, Dan mulai menyiksa sekretarisnya. Sampai pada akhirnya, Sang sekretaris memberi tahu tentang si pemuda, Dan didatangkanlah pemuda tersebut. Sang raja berkata, Wahai anakku, Engkau sudah sampai ke derajat yang luar biasa dalam ilmu sihir, Hingga bisa menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta, Serta banyak kehebatan-kehebatanmu lainnya. Sang pemuda itu menjawab, Aku tidak bisa menyembuhkan siapapun, Yang menyembuhkan itu adalah Allah. Raja pun akhirnya menyiksa si pemuda, Hingga akhirnya ia terpaksa memberi tahu tentang keberadaan ahli ibadah. Singkat waktu, Dia datangkanlah sang ahli ibadah. Kemudian, Ia dipaksa, Agar dia kembali kepada agama nenek moyangnya. Namun ia pun menolak. Maka, Dibawalah sebuah gergaji raksasa, Dan diletakkan di tengah-tengah kepalanya. Sehingga, Terbelahlah tubuhnya menjadi dua bagian. Kemudian, Didatangkan, Sekretarisnya. Ia pun dipaksa, Agar kembali kepada agama nenek moyangnya. Namun ia menolak. Maka, Dibawakan sebuah gergaji raksasa, Dan diletakkan di tengah-tengah kepalanya. Sehingga, Terbelahlah tubuhnya menjadi dua bagian. Kemudian, Didatangkan juga sang pemuda. Ia dipaksa juga, Agar kembali kepada agama nenek moyangnya. Namun ia juga menolak. Maka sang raja berkata, Kepada para bala tentaranya, Bawa ia ke puncak gunung. Paksa ia kembali ke agama nenek moyangnya. Kalau dia enggan, Campakkan ia dari puncak gunung tersebut. Sang pemuda kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla seraya berkata, Ya Allah, Selamatkanlah aku dari mereka dengan cara yang engkau kehendaki. Seketika, Gunung itu pun bergetar. Dan, Seluruh bala tentara raja berjatuhan dari puncak gunung tersebut. Kemudian, Ia pun kembali kepada sang raja. Ketika melihat kondisi ini, Sang raja memerintahkan bala tentaranya kembali untuk membawa si pemuda ke tengah lautan. Sekiranya si pemuda menolak, Apabila ia diperintahkan untuk kembali kepada agama nenek moyangnya, Maka perintah sang raja, Tenggelamkanlah dia ke dalam lautan. Kemudian, Sang pemuda berdoa kembali kepada Allah, Ya Allah, Selamatkanlah aku dari mereka dengan cara yang engkau kehendaki. Dan seketika, Sampan pun terbalik, Dan tenggelamlah seluruh bala tentara sang raja. Sang pemuda itu pun kembali kepada raja. Dan ketika ia sampai di singgah sana sang raja, Ia berkata, Engkau tidak akan bisa membunuhku, Kecuali engkau melaksanakan apa yang aku perintahkan. Maka sang raja pun bertanya, Bagaimana caranya agar aku bisa membunuhmu? Pemuda itu menjelaskan, Kumpulkan semua masyarakat, Kumpulkan orang-orang yang hidup di bawah pimpinanmu, Di suatu tempat. Kemudian, Gantunglah aku di sebuah batang pohon, Lalu ambillah anak panah dari tempat panahku, Dan panahlah aku, Sambil mengucapkan, Bismillahirrabbilgula, Dengan menyebut nama Allah, Tuhan sang pemuda ini. Kalau engkau melakukan apa yang aku perintahkan, Engkau pasti akan berhasil membunuhku. Maka sang raja pun membunuh si pemuda itu, Sambil mengucapkan, Dengan menyebut nama Allah, Tuhan sang pemuda. Lalu, Meninggallah sang pemuda tadi. Melihat kejadian tersebut, Orang-orang yang menyaksikan berkata, Kami beriman kepada Tuhan sang pemuda. Kami beriman kepada Tuhan sang pemuda. Dan melihat kejadian ini, Dikatakan kepada sang raja, Yang engkau khawatirkan, Ternyata, Saat ini telah terjadi. Manusia seluruhnya telah beriman kepada Allah Azza wa Jal. Maka sang raja pun memerintahkan, Untuk dibuatkan parit besar di tengah jalanan. Dan akhirnya, Parit pun dibentangkan. Kemudian di dalam parit tersebut, Dikobarkan api yang besar. Siapa saja yang tidak mau kembali kepada agama nenek moyangnya, Maka ia akan dilemparkan ke dalam parit tersebut. Terjadilah apa yang terjadi. Sampai ketika itu, Tiba giliran seorang wanita yang beriman kepada Allah. Dia datang bersama anaknya. Wanita ini ragu, Dan takut untuk masuk ke dalam kobaran api, Yang telah disiapkan oleh sang raja. Tiba-tiba, Anaknya yang tengah menyusui berbicara, Ibuku, Jangan pernah engkau takut. Dan jangan pernah engkau ragu. Engkau berada di atas kebenaran. Mereka itu adalah ashabul ukhdud, Yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan kisahnya di dalam surat Al-Buruj. Allah Azza wa Jalla berfirman, Kutil أصحاب الأخدود, النار ذات الوقود, إذ هم عليها قعود, وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود, وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد, الذي له ملك السماوات والأرض, والله على كل شيء شهيد. Bina Salah, Orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yemen, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman, dan mereka menyiksa orang-orang mu'min, itu hanya karena, orang-orang mu'min tersebut beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat Al-Buruj, Ayat 4-9